Beli dia di Yor ya, lu gerik Salah satu yang paling jelas adalah Belum nikah tapi udah minta duit bulanan Betul Ada, ada pengalaman gue Ada, baru tau Cowok ya, itu kalo misalnya Sande ga ada yang nge-rem, dia kalo misalnya udah banyak duit Gitu Masih bisa sewinko itu Bisa, bener Hebat banget pimpinan cabang Pimpinan cabang Gapapa tampang jelek Yang penting dompet tebel, mereka selalu bilang Masuk realistis tapi agak matre Mereka selalu matre Ada tuh Matamu matre Oh oh Di dunia metropolitan ini ya Ini lapang Apalagi yang sudah dipenuhi dengan Gen Z ya Kenapa Gen Z mulai? Memang, memang Hati-hati loh, diserang Gen Z nanti Iya loh, hati-hati loh By the way, tantenya hilang Hati-hati Tantenya hilang Tantenya udah 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 tantenya Sangat minder Kalau menurut Koko ya Ini dari pandangan Koko Sama nih, kita semua mikiran Kita pasti minder Karena apa? Karena bicara soal cowok Harusnya memang yang menafkahi kan Bukan dinafkahi Tapi ketika cowok yang dinafkahi ya itu Dapatnya Tante berarti Iya bener-bener Ada satu PT cewek kan di tempat gue kan Dia kan udah lumayan ya penghasilan Dia ngomong sih Kalau misalnya seandainya kriteria cowok dia kayak gimana Dia ngomong At least gajinya setara At least gajinya setara Gajinya setara atau lebih tinggi Karena kalau misalnya seandainya dia lebih rendah Takutnya minder Dia pun juga mikir Kalau nanti cowoknya pasti minder Kalau misalnya gajinya di bawah Betul Tapi iya sih yang soal Kalau misalkan nikah sama cilainya yang lebih kaya itu Minder banget Jujur itu dari keluarga gue Jadi Ngkogo puji Tuhan dua-duanya dapet Istri dari keluarga kaya Nanti tolong bagi tips Keluarganya doang Bagi tips ya Enggak tolong Keluarganya doang Jadi dianya biasa aja Cuma dapet warisan sedikit-sedikit ya Terus Ngkogo itu suka banget cerita sama gue Kayak dia Gue nanya dia Lu sebenernya tertekan gak sih nikah sama cewek kaya Atau dia Tertekan Tapi gue coba menyetarakan Dia bilang Gue berusaha Gue berusaha agar Keluarga kita gak diinjak-injak Maksudnya gak dipandang rendah Karena Kalau nikah katanko gue Kalau nikahin cewek kaya Yang pertama itu permasalahannya adalah omongan 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 Kau mau sih Kau mau sih Dia gak nolak Dan dia gak pernah komen Sekalipun Lu tau gak sih Di Kalimantan kaya masak Kalau goreng ditumis doang Iya tau Amapare Kalau ngeterong diapain Makanan kampung gitu Dia gak nolak Bahkan dia kaya bisa nambah gitu Makanya mau gue kaya sayang sama dia Hebat ya Iya dan itu Didikan sih sebenarnya Didikan Orang tuanya Berarti emang Dari sisi ceweknya Dia bener-bener saya Jadi dia sama engkau gue itu punya COVID-19 kaya Kita Yuk kita Sudah sana gak apa-apa Iya kaya gini Malah bukan engkau gue yang ngomong Maksudnya Ipar gue yang ngomong kaya Iya gak apa-apa Kita usaha sama-sama ya Dari nolak Tapi ini langkah sih Iya Yang langkah ya Di dunia metropolitan ini ya Apalagi yang sudah dipenuhi dengan Gen Z ya Iya Kenapa Gen Z mulai Kau paham ini gue Memang Hati-hati loh Diserang Gen Z nanti Iya loh Hati-hati loh Apa nih Apa nih Yang namanya yang bagi Iya Kayaknya punya dendam pribadi ya Enggak Cuma memang Memang kebanyakan kan mereka begitu Mereka carinya yang Sorry tuh saya Mereka ketika mereka milih pasangan Beberapa juga Saya tanya Yuk kalo misalnya nyari pasangan Yang berduit lah Langsung pada begitu Yang kaya lah Iya Yang Apa Gak apa-apa tampang jelek Yang penting dompet tebel Mereka selalu bilang seperti itu Ini termasuk realistis tapi agak matre Mereka selalu Matre Itu matre Nah itu tuh Lebih ke matre Kalo realistis Kalo menurut koko Realistis itu lebih banyak ke Gen Y dan Gen Z Eh Gen X Gen X dan Gen Y Nah rata-rata mereka ketika mereka cari pasangan Itu ya realistis Realistis aja lah Yang penting Yang penting udah punya kerjaan Yang penting Bisa menafkahi Bisa membuat hidup Seenggaknya ya Yaudah gak usah yang mewah-mewah banget Tapi ya ini Tapi kalo bicara soal metropolitan Nah itu mereka nyarinya yang penting Gua bisa hidup foya-foya Gua bisa pergi jalan-jalan Tiap hari gua bisa makan mewah Seperti itu Kebanyakan ya kalo dari ayah Karena di umur-umuran sekarang kita ini adalah serius Yang serius Bicara yang serius kalo angkatan mereka kan masih Mau main-main Jadinya ya Pasti pemikirannya Iya sulit ya Yang penting Seneng gitu kan Ayah juga kemarin tuh sempet ngobrol sama pincap ayah kan Waktu itu berapa kali ayah setiap sore kan Karena ayah juga udah naik jabatan Ayah sering sampe sore sampe malem Bahkan di kantor Setelah semua selesai Kayak ngobrol sama atasan ayah sama pincap ayah kita Kadang bertiga duduk bareng Dia cewek Dan dia bener-bener Baru usia Dia tahun 90 Berarti 34 34 Kalian bisa bayangin Di usia 34 Dia udah se-level pincap gitu loh Kayak hebat banget pimpinan cabang Pimpinan cabang Dan 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 dia belum 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 berpikiran dia bilang Gue kayaknya gak kepikiran untuk cari cowok deh Wow Karena udah terpenuhi Terlalu independen dia Independen Aduh gue takut lagi kayak gitu Terlalu independen juga terkadang susah tau Betul Aku Ayo langsung ngomong kayak gini Iya lah Ci Cici Apalagi di level Cici ya Kayak Semuanya udah bisa terpenuhi sendiri Jadi buat apa lagi cari cowok Takutnya Takutnya malah nambah Masalah Di mindset dia takutnya Malah pasangannya tuh bikin dia stress Iya Malah jadi tambah bikin pusing Terus ditambah kata dia Ah Gue ngeliat cowok-cowok nasabah gue Banyak yang berduit Udah pada punya istri Masih keganjenan Males gue Kayak dia bilang kayak gitu Oh iya Masih keganjenan Kalau bahayanya cowok ya Itu kalau misalnya Dia gak ada yang ngerem Dia kalau misalnya udah banyak duit gitu Iya Masih bisa Cowok gak ada duit juga bisa Bisa bener Cowok gak ada duit aja juga bisa Itu tergantung pribadi deh cowok Iya bener Bener tergantung pribadi Bener 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 Itu bukan sih Bukan tergantung pribadi Tergantung Ada krisis gak di hatinya Oi Poz baru Dari Robi Oke Yang penting harus bawa kondo Modal konsisten dan A Jangan di paham Cok Gue mikir ke arah negatif ya Tapi kita udah ubah bawa kondonya jadi Oh iya iya Tidak dipotong loh Yang penting harus bawa kondo Robi kewantong Kenapa yaw lejen nih Jangan Jangan Kasih detik ya Kasih detik Jangan sampai dipotong ya Gawat Modal konsisten dan doa Usaha juga Konsisten itu bicara soal usaha Ketika dia lakukan usaha secara konsisten Kan pasti Tuhan berberkati Gitu aja Kalo dipikiran cowok gini loh Misalnya sandanya Kalo misalnya dia pacaran nih Dia ngeliat Pas lagi dari nol Maksudnya lagi berjuang Ceweknya tuh gak terlalu support Nanti pas dia udah Banyak duit Betul Dia bisa ada kecendungan selingkuh Betul Ada yang kayak gitu Kayaknya dia ngerasa berpikir loh Waktu gue susah lu gak support gue kok Kenapa ketika gue susah Gue harus ajak lu Tapi tuh Jahat Bener jahat Tapi Kita Reaktif kita tuh begitu Harusnya dari nol Lu support gua Jangan pas gue lagi Ini lu Lu gak support Terus lu Jaya-jayanya lu baru kayak Nunjukin perhatian yang Harusnya gue harapin yang dulu gitu Dan percayalah Ketika Dari nol misalnya Pasangannya support Ketika dia udah bener-bener berjaya Beribu cewek mau deketin Gak akan bisa meruntuhkan Itu cowok tuh Itu cowok Gak akan bisa meruntuhkan Kayak Gak akan bisa Gak akan bisa Cowok itu ketika dia udah bener-bener Oh iya Pasangan gue nih setia banget nih sama gue nih Nemenin gue dari nol Sekarang gue udah punya segalanya Mau cewek manapun yang secantik apapun kayak Betul Mau coba deketin gue Cowok itu akan ngeblok Ini kalo cowok dari ini ya Kita ya Cari pandangan cowok ya Jadi ketika Bicara soal realistis oke Maksudnya kayak Yaudah lah Kayak yang tadi kalian bilang Ketika yang penting punya Punya pekerjaan Punya penghasilan Bukan cuman Bicara soal ketika Berpacaran itu kan kayak Kita maunya hidup mewah Bahkan dibikin pembanding Percayalah Terkadang kalo kalian membandingkan cowok Cowok kalian dengan pasangan lain Kayak Di pikiran cowoknya tuh Kenapa lu gak pacar nama dia aja sih? Kita hancur loh hatinya Kita hancur sakit Walaupun masih Masa pacaran ya Karena kalo misalnya Sondaya kita udah dibandingin tuh Kita Yang pride nya tinggi itu Ngerasa kayak Aduh iya juga ya Disini secara psikis tuh terserang Langsung kayak Oh iya gue juga gak bisa ngasih apa-apa ya Lebih happy Iya kita gak saka kasih apa-apa Kayak aduh Jadinya nyusahin Kayak gitu That's why sebenernya Komunikasi yang Yang dewas itu Memang harus Harus Memang harus betul Dalam arti itu kalo misalnya Memang kayak ngerasa Ayo kita harus Berjuang lebih lagi nih Gitu Tapi jangan sampe ada Orang yang lain Dicerita Betul Cinta kita Asik Cinta siapa? Cinta siapa? Cinta siapa? Cinta siapa yang mana? Cinta siapa nih? Jangan bandingin gitu loh Hubungan kita Sama hubungan orang lain Yang terlihat lebih baik Betul Gitu Bahkan terkadang kalo misalnya Kita maksudnya kayak Ada juga waktu itu Satu pasangan yang selalu Mengumbar-ngumbar Dia kemana Dia kemana Padahal kayak Ya kita Tanpa kita kasih tau pun Ya sebenernya kita juga udah melewati Yang mereka lewati Ngapain Ngapain Jadi segala sesuatu gak perlu Terlalu kita harus tunjukkan di sosmed kan Iya betul Jadi cuma tinggal cukup Yang penting kita dan masangan kita tau Udah itu selesai Kalo menurut Ayah Dari bicara soal realistis ya Bukan soal matrenya Jadi kalo realistis itu Cowok ya Bicara soal realistis Semua cowok pengen punya Pengen Pengen membahagiakan Mau di titik serendah apapun Cowok itu Mereka akan selalu berusaha Memberikan yang terbaik Kalo bahas matre Kebanyakan kan orang mikirnya kayak Cewek nih Cewek nih Kalo dari sudut pandang cowok nih Menurut kalian matre itu Dari cowok ya Iya cowok Cowok matre itu kayak gimana sih Iya cowok matre Kadang soalnya kebanyakan tuh orang kayak Cewek matre deh Cewek matre deh Cewek matre deh Iya sudut pandang cewek itu cowok dong Iya sudut pandang kalian dong ke kita Kalo kayak kita mungkin Kayak kita cuman bisa bilang nih Menurut ko Robi nih Cewek matre itu adalah cewek yang Bener-bener dikit-dikit Ngerengek minta dibeliin A Dikit-dikit minta dibeliin B Kayak Pernah lagi ngalamin Pernah ya Gua untungnya gak pernah sih Jadi kayak Lantan pertama Kayak dia ngeliat nih Misalnya Sorry tuh saya Misalnya Misalnya nih Misalnya Temennya Ganti iPhone Edi tiba-tiba mau minta ganti iPhone Wah gila Sedangkan WMR Gajinya Misalnya Misalnya Kan kayak Logika dikit lah Logika dikit WMR lu mau nyuruh gua cicil berapa Berapa lama Kita peka sih Pacaran cowoknya ngasih tuh 500 ribu per bulan Kok aku gak dapet ya Langsung Ntar udah putus minta balik duitnya Blak-blakan Nah itu bicara Rebootnya bisa begitu Rebootnya bisa begitu Udah putus minta balik Minta balikin barang Tapi kebanyakan itu Kalau dari yang sosial media yang gue liat ya Cowok Cowok pacaran Iya Cowok sama pacaran sama cewek nih Dia keluarin bid banyak bawa ceweknya Pas putus Ada beritanya Gua lupa dimana Dia minta balik sama cewek itu Nuntut barang gua balikin Duit gua udah kasih lu selama ini balikin Itu cowok gila Cuma mau duit gua doang lu Serius Jadi kan saya putus Yaudah lah lulu gua Gak ada Yaudah aku balikin juga udah Udah ini Nah ini kan Pandangan kita nih sebagai cowok Tentang cewek yang matre kayak gimana Nah kalo menurut kalian nih Sebagai cewek Nah gua balikin pertanyaan kalian tadi Menurut kalian Ada gak sih cowok yang matre? Nah menurut kalian cowok matre itu seperti apa sih? Ada Ada gak cowok yang matre? Kayak Iya ya gua gak kepikiran cowok Ada cowok matre sih Tapi gue gak Kayak yang pernah liat gitu Kayak berita-berita Apa gua jarang abjad Ada Pasti ada sih Kayak misalnya cowoknya gak mau keluarin Buit buat bayar makan Gak keluarin duit Ada tuh Ada tuh Matemu matre? Oh oh Itu Itu Pengalaman siapa? Ini Ini lagi gua bilang gak pernah liat Ternyata pengalaman saya Ya Kemana-mana dihanterin sama anda ya Ini Buka Aduh kan jadi cerim Aneh Cintinya ya Gua yang Dimana-mana kan Eksklusif Eksklusif Gak dimana-mana kan cowok jemput cewek ya Ini cewek jemput cowok Gak punya tiktok kayaknya Sadar, sadar mantan sadar bertobat Gak punya motor Udah gitu setiap pergi makan Apa karena memang Dia cowok manja atau gimana? Iya sih Kayaknya sih iya sih Mantes Iya Kayaknya lah Cowok manja Oh Kalo cowok manja ya wajar Kalo cowok manja Dikasih asupan kayak Dianterin Terus dibayarin Pasti dia lama-lama Ketergantungan Mindsetnya akan terbentuk Mungkin dia gak matre Bener-bener 100% Terus yang gua Aduh gua ngerasa bodoh banget Tapi kayak jadi ketergantungan gitu Kalo diinget-inget gua ngerasa sangat bodoh Kenapa coba Ya udah aku pinjemin dulu ya Bahasanya pinjem ngerti gak sih? Aku pinjemin dulu ya Tapi ujung-ujung gua gak balikin Gua diam-diam Makanya kayak Puji Tuhan putus ya Ternyata ada juga berarti ya cowok matre Ya mungkin Pokoknya yang mana nih? Pokoknya yang negatif kayaknya nih Modal konten doang Belum dapet endorsean Belum ada duitnya Ya itulah Berarti dia tuh pemicunya gara-gara Awalnya dia manja juga Manja terus dikasih asupan kan sama dia Dianterin Dibikin Dibayarin Awalnya tuh gua Jadi ketergantungan Kenapa sering gua keluar dulu itu Karena gua mikir kayak Dia kan dibawa gua Maksudnya Gua bukannya merendahkan dia ya Maksudnya Dia gaji gak seberapa gitu ya Uang dia lebih kecil daripada gua Jadi gak salah dong gua keluar gitu kan Cuman pas gua sering Gua pernah dicerita sama Oh ya apa-apa Komas ya Enggak tau Jangan pernah ngerasa kasian sama pasangan Komas Jangan pernah ngerasa kasian sama pasangan Tangan Enggak tau lu yang ngomong Enggak Enggak Dia bilangnya gini Kalau pacaran itu gak boleh ada rasa kasian Betul Nah itu Komas ngomong-ngomong Apa coba Di dalam berpacaran Itu bukan ada kasian Tapi ada kasih Betul Jadi jangan ditambah AN nya Jangan kasihan Betul Karena kalau kasian itu Nanti kita capek sendiri Kita capek sendiri Kita yang F nih Gini ya Spots baru Pengajaran Kalau misalnya 2 jadi 1 itu kan artinya HAL Secara penuh ceweknya HAL Secara penuh cowoknya HAL Jadi 2 jadi 1 Bener-bener HAL Kalau misalnya 100 Mau memperbaiki yang 20 gak akan bisa Harus sama-sama 100 Baru jadi HAL Kalau misalnya Nggak saling Nggak saling effort Nggak saling kasih perhatian Nggak saling menyayangi Nggak saling menghormati Itu jadi kasihan Tinggalin Bahkan kalau cuma jadi gebetan Tinggalin cari yang lain Masih banyak tante-tante Eh kok balik lagi ke tante Tantanya udah pergi Tante-tante udah pergi Maksudnya balik lagi ke Kalau misalnya Memang udah waktunya Pas Tuhan akan ketemuin orang yang tepat Yes Masalahnya kita jadi orang yang tepat juga Ya asalkan kita juga Kitanya bertanggung jawab secara finansial Bertanggung jawab juga di spiritual Mental juga udah siap Karakter Udah Tinggal nunggu aja Pasangan yang bisa kayak melengkapi Saling melengkapi ya harus saling Harus saling sih memang Dasar dari sebuah hubungan ya Bukan menuntut Tadi yang dia bilang Harus bener-bener saling sih Capek Nanti capek Cuma satu doang Kalau ngerasa effort Kayak kita Eh pernah ngerasain juga sih Kayak ngerasa Di titik Kok gue doang yang effort ya Maksudnya kayak Pernah dulu ngerasa Kayak gitu kayak Capek Capek juga sih Tapi ketika mendapatkan yang saling Kayak gak ada Gak ada Geban sama sekali Ngejalanin pun happy Enjoy Mau orang mau ngomong apa pun Karena kita udah sefrekuensi Dan saling Saling balik lagi kata saling Saling mendukung dan saling mensupport Dan gak ada yang saling menjatuhkan Jadi kayak mau orang mau ngomong apa pun Yaudah sih Kita yang ngejalanin bukan mereka Mungkin kan seperti itu Terlepas dari perjuangan secara finansial ya Yang tadi ya matre atau realistis ya Hubungan pernikahan nanti itu isinya gak hanya komunikasi aja loh Yes Tapi juga pengertian Mengerti kalo misalnya cowoknya lagi berjuang Betul Mengerti kalo ceweknya juga butuh sesuatu yang lebih Betul Jadi cowok pun juga harus sadar Iya ya Gua harus kasih yang lebih nih Buat pasangan gua Gua pengen juga ajak dia jalan-jalan Gua pengen juga bisa treat dia lebih Tapi juga cewek juga harus ngerti Gua juga harus ngerti nih Dia lagi berjuang Dia juga kerja keras kok Dia juga yang gak sama sekali gak keluar effort kok Balik lagi dari itu Jadi bukan cuma komunikasi isinya pernikahan itu Tapi juga saling mengerti Betul Kalo gak sulit Nanti yang ada tuh pembanding Pembanding Kok udah bisa ya Kok kita gak gitu Hancur udah Pokoknya Kalo matre itu ya Kalo misalnya Kita malah jadi Maksudnya kayak kita yang Pelaku matre itu Buru-buruan sadar deh Jangan Sulit sih Sulit kalo yang Mereka mungkin gak merasakan itu Cuman Yang merasakan dampaknya adalah cowok sih Kalo misalnya ceweknya matre ya Tapi kalo cowoknya Mau aja Jadi Iya Dia ngerasa kayak Mungkin kalo cowoknya sangat-sangat kaya Ya silahkan Ya gak masalah Paling juga Jadi cowok kaya ya Paling juga cowoknya juga Mengharapkan dari kebutuhan biologi saja Gak ada cinta disitu Gak ada cinta disitu Kalo ngomongin matre versus realistis Ya apalagi Gue yang udah tua Gue tuh realistis banget lah Cepu 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 Jadi tuh kalo dari sisi cowok tuh Memang kita punya Punya pemikiran yang sama kok Kita realistis Kita pengen bahagiain pasangan Kita pengen treat cewek lebih Pengen bisa ajak jalan-jalan Kasih rumah yang nyaman Dan so on and so on Tapi Ya itu Sama-sama ngerti Jadi ceweknya harus ngerti kalo kita juga Gak Gak Ada effort juga Dan kita pun juga pemikiran yang sama Kalo kita mau bahagian Pasangan juga Jadi kalo misal untuk bicara tentang matre versus realistis Ya harus sama-sama ngerti lah Intinya gitu Karena tadi yang gue bilang kan Nanti pada akhirnya Peningkiran itu Tidak hanya komunikasi Tapi juga mengerti At least Di dalamnya itu Tidak ada pembanding Supaya misalnya kayak Realistisnya itu Ya kita hadapin sama-sama aja Gak usah ada orang lain Di kisah Peningkiran kita gitu Atau pas Orang yang lagi Bicara gitu Oke sih untuk jadi realistis Tapi ya itu Jangan sampai kayak Terlalu banyak nuntut Karena pasangan yang tepat itu Menuntun Bukan menuntut Mantap Gila seru banget ya Pembicaraan kita pada hari ini Seru banget Thank you guys Thank you thank you Buat temen-temen juga semuanya Yang udah dengerin kita Dari awal sampai akhir Thank you banget temen-temen Dan disini kita Sharing-sharing aja ya Jadi kalau misalnya Temen-temen di rumah Yang udah dengerin dari awal sampai akhir Kalau misalnya ada kata-kata kita yang salah Mohon dimaklumi Dan kalau misalnya Kalian denger ada Yang positif boleh kalian ambil Kalau yang negatif Buat kalian bisa dibuang Dibuang aja Jangan cari tante Kalian saring lagi ya Dari pembicaraan kita Disini kita sharing-sharing aja nih temen-temen Oke buat kalian semua nih Yang mau cerita-cerita lebih dalam Atau mau Mungkin ada pengalaman kalian Mau kalian bawain disini Kalian boleh juga Contact di nomor kita Di description box ya Jadi disitu ada contact kita Yang bisa kalian hubungin See you guys In the next podcast Bye 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 bye